Intro Indah, kenapa tempat makan ini ada di kamu? Kamu dapet dari mana? Ini bekas makanan yang dikasih Pak Ren untuk saya, Bu. Emangnya? Apa? Pak Ren yang kasih kamu makanan ini? Iya, Bu. Emangnya kenapa ya? Jangan-jangan itu makanan dari Bu Sofia lagi. Harusnya Pak Ren tanya dulu ke Bu Sofia. Kamu kenapa, Sofia? Tega banget sih kamu tuh, Ren. Tega kenapa? Mama aku tuh tadi kesini, bauin kamu makanan. Makanannya malah kamu kasih ke Indah. Oh, yang bawain itu kamu ternyata? Iya, Mama aku tuh datang kesini tadi. Dia bawain kamu makanan terus mau ketemu sama kamu. Tapi karena ruangan kamu kosong, aku pikir kamu meeting jadinya di pulang. Tapi tunggu dulu, Sofia. Bukannya Mama kamu itu gak suka masaknya? Iya sih. Tapi aku tuh punya ART baru di rumah, dan dia tuh bisa masak. Oh, gitu. Pantesan. Masakannya enak lho. Jadi kamu yang makan atau Indah yang makan sih? Ya, aku makan. Sisanya aku kasih ke Indah. Oh, jadi kamu beneran makan makanan Mama aku? Bilang sama Mama kamu. Sering-sering aja bawa makanan sih. Oke. Aku pasti bakal bilang sama Mama aku supaya kamu dibawin makanan terus. Kamu bilang aja kamu makan apa, oke? Indah, ayo. Kemana lagi orang ini? Apa dia pulang duluan? Halo, Pak Reng. Ada apa telfon saya? Indah. Kamu di mana? Kamu udah pulang duluan? Kok kamu gak pamit sama saya? Emangnya harus ya, Pak? Lah? Ya haruslah. Kan saya atasan kamu. Eh, iya, Pak. Lupa. Maaf ya, Pak. Soalnya kerjaan saya udah rapi semua. Jadi saya balik aja. Bisa-bisanya kamu lupa. Terus sekarang kamu di mana? Saya lagi di penjual buah pinggir jalan nih, Pak. Saya mau beli anggur kesukaan Oma. Dari artikel internet yang saya baca, buah anggur itu bisa meningkatkan daya ingat. Serta mengatasi gangguan sarfotak seperti pada penyakit Alzheimer. Benar. Hinda perhatian banget sama Oma. Padahal dia pasti lagi capek habis beresin semua kerjaan menumpung yang aku kasih. Tapi bela-belain beli anggur buat Oma. Kamu pasti alasan aja mau beli anggur. Kamu pasti mau pacaran kan? Maka kamu pulang duluan. Lagian kalau kamu beli anggur, Kamu bisa minta antar saya. Saya juga bisa sekalian pilihin anggur yang terbaik buat Oma. Yaudah kalau gak percaya. Halo? Indah? Indah? Bener-bener. Ini sama sekali gak anggap aku sebagai atasannya. Oma ini tehnya. Ya terima kasih Surti. Oma! Aduh, Nindi. Oma, aku bawa sandwich bikinan aku sendiri. Wah, buatan kamu? Kamu bisa? Ih, bisa dong. Tapi kayaknya sandwichnya masih berantakan soal kan Nindi baru belajar. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kamu sudah bisa melakukan membuat sandwich. Iya. Iya. Oma. Eh. Rain. Hai, Kak. Eh, Kak. Tadi aku abis bikin sandwich. Buat Kakak juga. Ini kamu bikin atau beli? Ih, bikin dong. Ini bikin on Nindi nih. Yaudah bagus. Kamu harus belajar untuk semakin bertanggung jawab supaya bisa lebih mandi. Ya? Terima kasih, Kak. Rain. Kamu kok pulang sendiri sih? Indah mana? Iya, Oma. Rain beliau sendiri karena katanya Indah mau nyariin anggur buat Oma. Aduh, orang itu. Aduh, dia enggak capek ya. Sudah jalan saja kesana-kesini. Padahal dia itu baru dari kantor. Yang mau dia akan pulang. Emang? Dia itu semaunya sendiri. Apalagi tadi di hotel, dia kan habis pingsan, Oma. Wah? Kenapa dia bisa pingsan? Rain juga enggak tahu. Tadi sih katanya dia habis lihat orang yang katanya mirip sama almarhum ibunya. Aku jadi Kak Indah juga pasti shock dan pingsan, Kak. Tiba-tiba di jalan ketemu orang yang mirip almarhum Mama. Aku kangen Mama, Kak. Kalau kamu kangen sama Mama, doain aja. Supaya kamu bisa ketemu sama Mama di mimpi, ya? Iya, Kak. Selamat malam, Kak. Eh, Indah. Selamat malam, Kak. Lagipada ngumpul kayaknya semua ini. Indah. Ada apa, Oma? Kamu tahu, Oma itu sayang sekali sama kamu. Kamu sudah harus menganggap keluarga kita ini keluarga kamu sendiri, ya? Kenapa tiba-tiba keluarga ini begitu baik sama aku, ya? Iwiwin? Iya, Neng, Sofia. Makasih ya tadi udah bawain makanan buat Ren. Ya, walaupun si Indah itu juga ikut makan. Indah, Indah itu siapa, ya, Neng? Indah itu musuhnya Sofia. Bu, kalau kamu ketemu sama Indah, cuekin aja, ya. Anaknya tuh ya, nyebelin banget. Terus, pinter cari muka. Apalagi depan Omanya si Rain. Aduh, aku segul banget sama dia tuh. Oh, iya, Ma? Ngomong-ngomong soal Oma, kayaknya sebentar lagi Oma ngelang-ngelang tahun, deh. Hah? Oh, iya. Bulan ini, ya? Gimana kalau kita idein aja ke Oma untuk bikin acara syukuran? Kalau gitu, besok Mama ke rumahnya Oma. Oke, biar Mama yang atur semuanya. Oke, Ma. Iya, Mir. Ada apa? Halo, Indah. Indah, gini. Gue tuh abis ngobrol sama Dimas. Iya, terus gimana? Lu kan nolak tuh kalau untuk nyebarin foto nyokap lu di sosmed. Nah, Dimas punya ide. Gimana kalau misalkan kita bikin skat aja kayak lukisan gitu? Jadi hawar-hawar, ya kan? Nanti kita sebarin. Nah, kalau skat kan gak begitu jelas. Jadi agak aman, dong. Dan kebetulan juga gue punya teman seniman yang bisa bikin. Gimana menurut lo? Mau gak? Gue setuju banget sih, Mir. Karena seenggaknya foto ibu gue tuh gak ada. Karena tuh bisa bahaya banget loh. Apalagi ke Empire. Dan gue tuh gak mau masalahnya jadi ngerambut kemana-mana. Ya pokoknya soal itu. Tenang aja, ya. Pokoknya semuanya aman. Gak ada yang tau kalau dihitung nyokap lu. Oke? Iya, Mir pokoknya semuanya. Gue suruh itu ya. Makasih banget. Iya, sama-sama. Tapi satu hal lagi, Indah. Tolong, Indah. Lu ingat tujuan lu. Lu tinggal di rumah, Indah. Ingat. Tujuan lu adalah bahas dendam. Jangan lebih dari itu. Ya. Iya, Mir. Gue akan selalu ingat. Gue akan selalu fokus dengan tujuan gue itu. Oke. Good luck. Nindi, nanti kamu ajak temen kamu itu, Dinas dan Emir, main ke rumah sini kalau dia lagi libur. Ya. Iya, Umah. Cuman kan kafe lagi rame. Hmm? Enggak tahu deh liburnya kapan. Moni. Moni. Bye, di rumah. Ma. Aduh. Tanti. Omah. Omah. Hehehe. Hehehe. Ini, Nanti. Aduh, dong. Omah gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Omah sehat kok. Terus kamu kesini ada apa? Omah, aku tuh kaget liat kalender. Sebentar lagi, Omah ulang tahun kan? Yang 75. Oh iya, benar aja Omah mau ulang tahun ya? Tuh. Nindi aja baru inget. Hehehe. Wah, kenapa kalau Omah ulang tahun? Harus dirayain dong. Ya paling gak syukuran gitu pas di hari ulang tahun Omah. Aku setuju. Ya kan? Oh, gak usah. Loh, kok gak usah sih Omah? Soalnya tuh, Billy sama Diana kan lagi gak ada. Mereka lagi ke Makassar, lagi ngurusin hotel di sana. Kalau mereka gak ada kan gak lengkap. Nanti kan bisa ngadain acara lagi Omah pas mereka berdatang. Yang penting, pas di tanggal Omah itu ada syukuran. Nanti aku deh yang bantu bikin acaranya. Tenang aja. Ah, gak usah. Kalau cuma syukuran begitu kan, si Indah juga bisa. Nanti saya suruh si Indah aja. Dan Indah itu kan tahu selera saya. Dan dia kalau kerja itu pasti dengan rasaan, dengan hati. Ih, nyebelin. Ini kan idenya saya sama Sofia. Kenapa malah Indah yang dapat pujian? Oh iya, Nindi. Nanti kalau ada syukurannya Omah, nanti kamu undang teman kerja kamu. Ya? Oke, Omah. Nanti saya akan sampai ke Indah. Iya, Omah. Iya, Omah. Ini Indahnya jika baru masuk. Oke, Omah. Bye, Omah. Pak, ini berkas-berkas yang harus ditandatangani. Terima kasih. Tadi yang nelfon Omah, Pak. Nguping aja kamu. Bukannya saya nguping. Cuma tadi saya dengar pas masuk, Bapak. Kok kamu jadi ngegas gitu ngomongin sama saya? Saya bukannya ngegas, tapi emang nada suara saya kayak gitu kalau lagi kesel. Tapi, emangnya Bapak ngomongin saya sama Omah. Saya sebenarnya males. Kalau bukan karena permintaan Omah, saya nggak akan setuju. Yaudah lah, Pak. Tudepoin aja. Saya sibuk loh. Saya sama kamu. Sibukan saya. Yaudah, kalau gitu ya ngomong dong. Omah tuh mau ulang tahun. Dan Omah minta kamu bantu untuk persiapan ulang tahunnya. Omah mau bikin acara ulang tahun. Oke. Saya akan siapin. Tapi kamu tahu kan selera Omah gimana? Apa kesukaan Omah, dan apa yang Omah nggak inginkan? Warna favorit Omah. Iya, saya tahu semuanya kok. Permisi. Eh. Lagi-lagi nih, Orang. Saya belum selesai bicara, main pergi aja. Awas aja. Kalau sampai ulang tahun Omah gagal, saya tandain kamu. For Sofia, from Rain. Ya ampun. Bagus banget periasannya. Ay, ampun. Tapi perhiasan ini nggak sebanding sama pencana aku sama Ring. Coba aja aku bisa pakai perhiasan ini sekalian ngedit sama Ring. Aku harus ngejual perhiasan ini buat bayar hutang mama. Halo, Beb. Lagi sibuk nggak? Aku pengen ngejual perhiasan nih. Soalnya aku nggak suka sama modelnya. Oke. Akhirnya bisa duduk juga. Eh. Berdiri. Bersin piring. Bersin gelas semuanya. Buruan. Dulu aja deh yang beresin. Ah. Bersihin. Nih, gue tuh lagi sibuk lagi live. Lihat nggak sih? Nih. Sini-sini. Sini-sini. Aduh, lo bisa nggak sih? Sehari aja biarin gue tenang sedikit. Buruan. Eh, sini. Nih, ini kan masih ada. Nih, sampah-sampah nih lu buangin. Ini ada kresek-kresek begini nih. Tuh. Lihat, bersihin begini. Woy. Ini apaan sih berantem lu berdua? Sabar, sekarang gue mau ngomong yang penting banget. Paling ngomong-ngomongan tentang Zodiac tuh. Ah, berisik. Oke, sekarang jadi ngomong ya. Yuk, ada apa. Sabar, sabar, sabar. Jadi, besok itu kan oma ulang tahun. Mas Emir sama Dimas diundang kacaranya. Ah, jarang-jarang nih gue diundang ke Ulang Tano Mama. Eh, Emir, mau dateng nggak? Ya, gue sih oke aja. Ini kesempatan gue untuk masuk ke rumahnya Ren. Selamat menikmati. Selamat menikmati.